Di tengah kelumpuhan separuh badannya akibat stroke 4 tahun silam, Solikan masih semangat mengayuh sepeda roda 3 miliknya. Bukan berolahraga, melainkan untuk membawa pasir dan semen yang akan digunakannya menambal jalan berlubang di sekitar tempat tinggalnya. Warga desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Flitar ini rela menyisikan uang hasil kerjanya sebagai pemulung dan badut foto untuk melakukan aksi sosial tersebut. Dengan ikhlas, pria yang juga mengalami gangguan pendengaran tersebut melakukan aksi tersebut untuk menyelamatkan pengguna jalan. Menurutnya, di sisa hidupnya ini, ia ingin memberikan manfaat bagi sesama. Hasil kerjaku itu, nanti kalau sama ada orang ngasih, ya saya terima nanti bisa dibalikan semen atau peralatan untuk, walau ini tadi nyekir loh pakai tangan soalnya istriku sudah punya cetak tapi ke telesot. Kini Bapak, tiga anak tersebut harus berjuang menghidupi keluarganya dengan bekerja serabutan. Di tengah keterbatasan tersebut, Solikan masih bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan sebagai modal berbuat kebaikan. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV